Kasus kali ini males ngomainin berita-berita perselengkuan sebetulnya. Tapi kasus kali ini cukup menggelitik. Seorang selebgram dapetin suaminya selengki tepat di saat kepulangan umrohnya. Dan yang ngumpulin bukti selengkinya anak lakinya yang masih SMP dong. Udah gitu chat-chat mesum 20-20 ini bernuansa religius. Dia bilang, kenapa ayah nggak mau sholat jamaah sama aku? Aku pengen diimamin kamu, tapi kalau belum sah nggak boleh sayang. Haram hukumnya. Hei patung agak-agak, jamaahan haram. Oh ha-heo sama suami orang kok boleh ha? Kita bisa sih sholat jamaah bareng tapi kasih pembatas ya. Ya ampun neng, sholat lu batasin. Anu lu dimasukin balok kayu kok, hayu. Yang haram nggak cuma babi. Hei kerak nasgar. Aku tahu hubungan kita mustahil. Tapi tetap berharap banyak sama hubungan ini. Insya Allah diijabah sayang. Berzinanya juga sambil ngamalin sholawat pula. Bawa-bawa kalimat agung kecek mesum bin vulgar. Ya teh minta direndam geliga apa gimana itunya? Ya Nabi, maafkan umatmu ini. Maksiat sambil ibadah ini konsepnya gimana sih? Setan juga keder. Gua rasa manusia mah begitu ya. Dikasih yang jaga diri, malah milih yang obral diri. Dikasih yang bagus rohaninya, malah minta roh halus. Dikasih spek yali-yali, malah nginjer ani-ani. Dikasih yang royal, malah milih yang kagak modal. Itulah jagonya syaitan sob. Bikin yang haram tampak indah. Bikin yang halal kelihatan kayak neraka. Lagi apa bedanya sih pak? Punya bini lu sama punya selengkian lu ha? Dari jaman Abu Lahab sampai jaman Abu Janda. Nih namanya onderdil perempuan mah dimana-mana sama. Bentukannya begitu-begitu aja. Yang beda paling cuma atraksinya atau goyangannya. Dan itu bisa sama-sama belajar. Kalau emang ada kurang-kurang. Bukan malah main gonta-ganti begitu aja. Udah gitu kok bisa muterin murotal buat nutupin desahannya. Apa mereka pikir? Biar orang ngira kita lagi muroja ah bareng yang. Kepikiran aja gitu dari banyaknya musik kelasik romantis. Kok yang mereka pilih? Murotal buat nyamarin a-o-a-o nih. Menodai agama lu he? Sama suarikat. Ini tadi. Ingat ya, senikmat-nikmat bermaksiat. Maksiat itu akan berakhir. Semua kenikmatan dunia itu sifatnya terbatas. Tapi yang udah tetap dan kekal adalah siksaan Allah. Emang orang kalau ngikutin nafsu mah sebelum nikah. Rasanya semua orang jelek. Yang cakep cuma cewek lu doang. Tapi setelah nikah, semua cewek cakep. Kecuali bini lu doang bang. Sebutlah lu poligami nih. Karena nafsu lu gak kebendung sama satu bini. Bini satu. Lanjut bini dua. Lanjut sampai empat. Maksimal batasnya tuh. Terus lu masih juga ternyata nafsuan mu apa lu ha? Nikain resgukar. Gak ada kelarnya hidup ngikutin nafsu. Makanya Nabi bilang kalau lu keluar rumah. Lihat cewek cakep. Buruan pulang. Temuin bini lu. Selesaian nafsu lu sama bini lu. Terus misal berangkat lagi lu nafsu lagi. Pulang lagi kelarin lagi. Pergi lagi nafsu lagi. Pulang lagi. Terus aja gitu sampai ledes. Eh salah. Terus aja gitu sampai dakjal datang. Eh salah juga. Kenapa begitu? Karena begitu lu tuntasin nafsu lu yaudah selesai. Nafsunya ilang. Jadi kenapa mesti ho-ha-he-ho-nya sama yang haram-haram kalau lu ada bini? Lu tuntasin sama bini lu juga ilang sensasinya. Heran orang sekarang mudah-mudah sama yang haram-haram. Pak, bu. Zina tuh merusak nasap eh. Merusak kehormatan. Merusak akal. Merusak... 那 folds.